Ditemani tim sukses, Ganjar Pranowo tiba di Pasar Segiri Samarinda pada Rabu tanggal 6 Desember lalu. Ia tampak mengenakan setelan hitam, dan mengenakan kopiah hitam berleres kuning emas. Kehadiran gubernur Jateng dua periode itu membuat kondisi pasar heboh. Ratusan pedagang dan pembeli terlihat antusias menyambutnya. Usai berbincang dengan beberapa orang di pasar, Ganjar mengaku prihatin dengan harga bapok ting yang masih relatif tinggi, termasuk cabai. Ia juga menyebut perlu perubahan besar-besaran, agar produksi pertanian di seluruh wilayah Indonesia dapat meningkat. Kita melihat cabai masih menjadi catatan yang harganya masih tinggi. Tapi kalau kita melihat yang ada di Samarinda ya ini ya, ternyata cabainya memang sudah di tempat lain. Malah ada, tapi harganya masih tinggi. Maka sebenarnya yang mesti kita siapkan adalah bagaimana proses produksi, saportan-saportinya bisa lancar. Jadi semua teman di Indonesia, maka kalau kita mau punya tahan panah, tahan panah, tahan panah, pasar asyam di buat peraturan atau peribahan yang agak revolusioner. Terima kasih telah menonton!